Koalisi Masyarakat Aceh Bersatu kembali melakukan aksi susulan. Kali ini mereka mendatangi kantor Gubernur Aceh dalam jumlah peserta yang lebih besar. Dari berbagai orasi disampaikan kekecewaan dan ancaman mereka kepada Jakarta. Koalisi Masyarakat Aceh Bersatu atau KMAB kembali melakukan aksi damai. Bila pada aksi pertama digelar di depan Masjid Beto Rahman, maka aksi kedua dilakukan di halaman kantor Gubernur Aceh. Dalam berbagai orasi yang disampaikan, KMAB meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera membebaskan Gubernur Aceh Erwandi Yusuf yang disangkakan dalam kasus dugaan suap dana otonomi usus Aceh atau DOKA. Jumlah pengunjuk rasa jauh lebih banyak dari peserta aksi sebelumnya. Tampak perwakilan dari berbagai kebupaten dan kota di Aceh meramaikan aksi kali ini. Aksi yang dilakukan di depan kantor Gubernur Aceh itu menjadikan ruas utama kota Banda Aceh yang mengalami kemacetan. Orasi pendemo dilakukan sejak pukul 10.20 hingga sore dan baru pada pukul 15.45 koordinator aksi dijumpai oleh asisten Sekda Aceh dan Polres tempat. Sayangnya dalam pertemuan tersebut, OAK Media tidak diperkenankan masuk. Koordinator aksi KMAB, Fahmino Zula kepada jurnalist TV Mu Agus Nadi Budaya menyampaikan pesan ancaman kepada Jakarta untuk tidak main-main dengan aksi ini. Kami sekarang bebaskan Irwandi dan hari ini tolong PLT Gubernur yang diakui oleh hukum Republik Indonesia kami pun tidak menolak beliau sebagai PLT tapi hari ini tolong jumpai kami ada hal-hal yang ingin kami sampaikan kepada beliau juga kepada Ketua DPRA juga kepada Wali Nanggros sekalipun pribadi juga dari Koalisi Misalkan F1 akan tetap mengupayakan langkah-langkah selanjutnya sebagaimana yang saya katakan ini segala sesuatu bisa terjadi ini jangan dianggap remeh kami dari kaum mahasiswa juga kaum daya ulama dan lain sebagainya kaum kombat dan gam hari ini sudah sepakat maka saya pertegaskan sekali lagi jika ini tidak ada respon yang positif tidak menutup kemungkinan segala sesuatu hal bisa terjadi di Aceh aksi KMAB berlangsung cukup lama sejak pukul 10.20 hingga menjelang Maghrib pertemuan antara perwakilan KMAB dengan pemerintah Aceh tidak menemukan titik temu peserta aksi kemudian meninggalkan halaman kantor Gubernur Aceh dengan damai Agus Nedi Budaya, Seful Hadi memberitakan dari Banda Aceh